Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Indra dan di video kali ini kita akan belajar bersama cara membuat landing page menggunakan inskip dan disini saya sudah buka inskipenya ya pertama-tama kita akan buat ukurannya yang terlebih dahulu disini kita pergi ke menu file lalu kita pilih disini namanya document properties dan kita cari ukurannya yang full hd kita scroll ke bawah kemudian kita cari disini namanya video hd ya dengan ukuran 1920x1080px dan orientasinya adalah landscape oke sekarang kita lihat teman-temannya ukurannya sudah jadi seperti ini tinggal kita tarik background yang putih ini ke samping sampai mentok ya kemudian di bawah juga kita tarik ya nah teman-temannya disini biar ukurannya nanti lebih enak dilihat ketika menjadi sebuah landing page maka disini kita tarik sedikit agar nanti ada text-text yang di bawah itu akan terlihatan bahwa website ini masih ada di bagian bawahnya ya lalu kemudian kita klik bagian file kita ganti warnanya disini kita lihat teman-teman ya warnanya saya akan buat agak sedikit lebih biru ke umuan dengan agak sedikit sedikit lebih gelap ya warna ini lebih terlihat premium lalu kemudian disini saya akan ketikan text disini kita kasih bur seger yaitu burger seger ya kemudian untuk fontnya kita ganti disini menjadi poppins dan disini adalah fontnya gratis dari google font namanya disini kita ganti ball kemudian untuk ukurannya mungkin kita ganti menjadi agak sedikit lebih besar ya oke mungkin kita kasih titik kasih warna putih lalu kemudian berikutnya disini kita tarik ke atas sebelah kiri lalu kita perhatikan dulu disini kita duplikat dulu teman-teman kita akan buat gridnya disini nah disini disesuaikan saja kemudian kita lihat disini kita kasih struk warna putih pilih yang kita hilangkan lalu kita pergi menu object lalu kita pilih object to grid nah maka disini otomatis akan membentuk semacam garis bantu ya lalu kita tarik kesini lalu kemudian disini kita besarkan fontnya mungkin di angka 25 nah seperti ini lalu kemudian ini kita paskan saja di garis bantunya tadi seperti ini kita duplikat ya kita geser ke kanan dan disini kita akan berikan menu-menu yang akan tersedia di landing page ini nah mungkin untuk menu ini teman-teman nanti disesuaikan saja kebutuhan ya karena disini saya mendadak jadi tidak tahu ya menu-menu apa saja nanti yang akan dimasukkan disini ya tinggal teman-teman nanti diatur sendiri karena di video ini sebenarnya bukan tentang ukurannya tapi sedikit lebih memperlihatkan bahwa inskip juga bisa untuk mendesain sebuah landing page ya oke yang lalu-lalu berikutnya kita disini kita ganti menjadi warna putih kemudian kita duplikat ya nah ini kita ratakan dulu ya kita pergi ke menu alignment kemudian disini kita klik bagian tengah kemudian kita kontrol D kita geser ke kanan kontrol D lagi sampai dengan membentuk beberapa menu kemudian disini kita kasih testimoni dari sini kerjasama dan disini kita klik tentang kit kami nah biasanya disini teman-teman nanti biar lebih rapi tinggal teman-teman nanti sesuaikan saja mungkin nanti dikasih jaraknya ya ukurannya dan sebagainya kemudian disini kita ganti warna putih ya kita bawa ke sini dan mungkin disini karena opacity-nya belum full ya kita pulkan di angka 100 kemudian fontnya tadi ini kita bawa ke belakang dulu font yang tengah tadi kita bawa ke atas kita ketengahkan seperti ini lalu kita ganti warna fontnya sesuai dengan warna yang tadi di belakangnya oke seperti ini nah testimoni ini mungkin kita ganti menjadi daftar ya jadi nanti teman-teman ya misalnya biasa ada login untuk daftar dan sebagainya lalu kemudian yang berikutnya kita akan kasihkan gambar burgernya ada disini kita klik import kemudian kita cari lokasinya dimana nah untuk teman-teman nanti kalau ingin coba video membuatnya seperti ini untuk link gambarnya nanti ada di bagian deskripsi silahkan di download saja dan disini pri ada temannya ada di png3 ya sedangkan di png3 itu terbatas untuk kita download kalau nggak salah itu cuma 2 gambar per hari ya jadi seperti ini nah sekarang kita akan kasih judulnya ya disini kita ganti font lagi ya fontnya tetap kita harus konsisten disini saya akan gunakan poppin poppin font ya kemudian disini kita ganti heavy kasih warna putih dan sini terlihat fontnya agak jelek ya terlalu tebel maka disini kita ganti cukup yang menggunakan bolt saja bukan heavy ya oke seperti ini kemudian kita duplikat ya ini kita duplikat klik kanan duplikat ataupun ctrl D bawah ke bawah seperti ini kita ganti in the ID ya di tahun 2021 oke selesai ya untuk judulnya lalu kemudian kita akan coba dulu ya kita perhatikan kira-kira ada ruang kosong dimana disini yang kira-kira bisa kita tempatin untuk teks-teks yang akan kita kasih nah disini mungkin kita kasih semacam deskripsi dari produk ini ya kita menggunakan lorem ipsum nah lorem ipsum ini biasanya digunakan untuk pengganti teks sebagai teks sementara yang untuk preview saja nah kemudian disini kita bawa ke bawah kita ganti warna putih GSR ke sini set nah sekarang ini kita klik ya fontnya lalu kita blok dan disini kita ganti fontnya menjadi 14 ataupun 12 nah ini spasinya ya lainnya mungkin nih kita ganti kita ubah lagi disini yang di angka 1 mungkin oke disesuaikan saja sesuai kebutuhan kemudian disini kita bawa ke tepi dan selanjutnya ya kita pastikan ya semuanya sudah menjadi rata kiri dengan sejajar ya oke sekarang kita coba disini kasih semacam ornament di bagian tepi-tepinya disini saya akan gunakan settingan seperti ini untuk modelnya menggunakan spiro kalau sipnya kita ganti noon nah disini kita teman-teman ya kita acak saja ya jadi tidak perlu kita perhitungkan ya cukup menurut kita menarik ya udah udah selesai ya seperti itu lalu disini kita duplikat yang warna background tadi lalu kita klik sip disini kita intersection nah ini untuk memotongnya teman-teman ya oke sekarang kita buat warnanya mungkin warna hijau cantik juga warna hijau tapi disini terlalu kontras ya terlalu kontras mengganggu konsentrasi maka disini saya akan opacity-nya saya mundurin atau disini kita ganti warna putih oke seperti ini atau kita ambil ya warna sampel disini kemudian kita agak terangkan sedikit ke atas nah seperti ini ya nah ini pentingnya juga kita memilih perpaduan warna yang cocok temannya agar terlihat lebih menarik ya nah mungkin untuk video kali ini tidak saya detailkan ya mungkin tata letaknya ukurannya dan sebagainya karena saya juga belum pernah yang membuat web design yang jadi ya cuman sebagai landing page-nya saja nah kemudian disini kita kasih semacam angka ya rv25k ya kita bolkan disini ganti poppins kemudian disini kita ganti menjadi bol nah kita tarik disini kita ganti ke angka 22 disini kita tarik dan mungkin kurang besar ya kita samakan warnanya disini nah untuk warna sendiri teman-teman kita harus konsisten ketika kita menggunakan warna backgroundnya seperti itu maka kita jangan terlalu banyak warna ya jadi ini tidak bagus ya kita harus ambil sampel warna yang telah kita buat tadi nah sekarang kita akan buat semacam garis petunjuk disini kita klik dua kali ataupun klik kanan lalu stroknya kita kasih warna putih dan disini ya di ujungnya kita kasih warna panah nah disini mode-nya dashesnya nanti kita ganti yang titik-titik hop ini salah kita ganti menjadi panah hop kurang menarik kita ganti panah satu lagi disini nah sekarang ini kita ujungnya kita ganti bulat nah ya mungkin teman-teman baru tahu ya kalau fungsi dari strok ini ada seperti ini ya oke kita geser ke sini dan yang berikutnya kita akan coba zoom out dulu ya kita perhatikan dulu ini penting lah teman-temannya kalau kita sering zoom out zoom innya itu untuk memastikan layoutnya itu bagus nah ini mungkin kita simpan disini oke nah kalau misalnya ada bagian-bagian atau part-part yang kurang menarik di bagian ini silakan teman-teman di perbaiki saja ya disini sebagai gambaran aja ya oke karena saya buatnya ini tidak banyak perhitungan cukup set 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 jadi selesai ya yang penting adalah intinya kita menggunakan tool-tool atau menu-menu yang ada di inscape ya oke seperti ini bila sekarang ini kita berserkan sedikit kita geser ke kanan ini kita semakan ya kiri kanan tengah kemudian kita cek lagi disini nah mungkin disini kita akan kasih nah ini terlalu kecil kita besarkan lagi terlalu kecil kita bawa ke sini ke bawah sedikit dan ini kita ratakan up up rata kiri seperti ini set nah maka sudah rapi lalu yang berikutnya kita akan kasih gambar nah ini tadi saya copy dan nanti saya lupa nanti linknya juga ada di bagian deskripsi ya kita bawa ke sini ke sini atau kita cari tempat yang pas ya kurang kurang nah mungkin disini temannya oke ini kita bawa ke atas dulu yang ini kita klik kita bawa ke offer disini kemudian untuk yang kotak ini mungkin kita kasih bayangan ya kita klik sini duplikat tem lalu kita bawa ke bawah nih kita ganti warna hitam bawa ke bawah lalu disini bagian pilnya blurnya kita naikin sedikit lalu kita bawa ke bawah seperti ini nah maka akan terlihat seperti bayangan ya untuk membedakan antara background dan juga si si tomat tadi nah langkah selanjutnya kita akan set klip yang gambar si tomat ini ya nah ini kita duplikat dulu background yang tadi di belakangnya ya kita duplikat sini klik kanan duplikat lalu kita tekan sip pada keyboard klik kanan lalu kita set klip seperti ini nah maka tampilnya akan seperti ini kemudian untuk yang satu ini kita bawa kecilkan sedikit sini kita lebarkan oke bawa ke sini kita setting nah sekarang kita akan blur ini ya karena biasanya kamera itu semakin dekat objek ini dengan kita semakin agak blur jadi kemudian disini kita duplikat lagi backgroundnya lalu kita set klip yang gambar ini boom nah maka jadi temannya nah seperti inilah temannya tutorial singkatnya tinggal kita grup kita simpan dan dan sebagainya beda temannya mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like share komen dan juga di subscribe karena channel ini akan membahas tentang seputar dunia desain yang menggunakan open source lagi saya indera mucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh